Masih ingat kan dengan traffic light yang ketimpa ranting pohon? Nah ini nih Nah ini untuk yang waktu itu ketimpa ranting pohon Dari arah belakang Ya guys saya sedang di Simpang Cimaremi Indah Kabupaten Tandung Barat Masih ingat kan dengan traffic light yang ketimpa ranting pohon? Nah ini nih Beberapa minggu lalu sudah saya nyalakan kembali Tapi dengan lotot seperti ini ya Tidak ketip Soalnya controller sedang diservis Dari arah pada larang Lalu pelanggan langkung yang patah sih Belum dicapet ya Soalnya susah Ini cuma ditepuk doang Ditaliin ke tiang lain Suasana pagi hari Jumat Ini sedikit ke halang Tiang lain nih guys Jadi kabel yang digunakan itu kabel udara ya Cuma nggak Cuma nggak lewat sini lagi Jadi lewat sana Lengan langkung yang sana Lengan langkung yang sana tuh ya Sudah saya pasang kabelnya Jadi bisa nyala nih yang sebelahnya Nah ini untuk tiang yang Yang itu ketimpa ranting pohon Terima kasih telah menonton! 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 belakang nah ini longan lopungnya susah dicabutnya ini dari arah rumahan Cimaremeh Indah ini hijaunya ternyata bolamnya udah mati jadi dipindahin ke kuning, yang nyala sekarang yang kuning ini aslinya gak ngedip kayak gini nih guys ini cuma efek kamera doang cara Cimahi atau Rumah Sakit Karisma nah seperti yang saya jelaskan tadi kabelnya itu lewat atas ya kabel yang sekarang dipasang ini ya lewat sini nih, kabel twist nih nah ini ke sini ke arah sini nih nah nanti ke sana langsung ke tiang yang satunya ke box control untuk yang lurus yang sana ini lewat sini nih nah rencananya untuk lampu yang sini nih akan dipasang lagi tapi dari box aspek yang waktu itu saya amankan yang dari tiang longkung yang sana ini daripada gak terpakai gitu mending saya pasang ke sini nih cuma ada perubahan mungkin ya nanti cara pemasangannya ini kenapa gak ngedip karena kontrolernya lagi diservis nah rencananya hari ini mau dipasang kayak gimana nanti nyala setelah nyalanya setelah kontrol dipasang pokoknya tungguin aja di channel youtube Abdul Bungi TV sedikit info warning light yang depan SD ini udah saya nyalakan kembali ini pakai kabel twist lewat atas ya lewat sini nih ke sini terus ke sini jadi warning light ini sangat berguna buat yang nyebrang ya guys baik siswa maupun yang ngantar sekolah gitu baik yang dari pabrik nih ini pabrik semua ini sangat bermanfaat ketika jam-jam padat ini saya nyalakan bareng soalnya satu BTA atau apa tuh komponen yang satunya tuh mati jadi dibarengin jadinya kayak gini daripada satu mati itu aja mending dibarengin kan jadi mending flip-flop oke semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba tes ya jalan panggali kita tes ya teman-teman dia terima kasih Terima kasih.